Terus suara dua panser memecahkan keheningan pagi di Kebayoran. Light call Herman dan 6 anak buahnya bergerak menuju jalan Hasanuddin 53, lokasi kediaman Brigjen D.I. Panjaitan. Dipanggil untuk mengusir garong dari rumah Panjaitan. Begitu tiba, suasana rumah Panjaitan terasa ganjil dan mencekam. Gendengan darah, bercak-bercak, dan lubang peluru tampak di mana-mana. Istri Panjaitan pun masih dalam kondisi trauma melihat tentara berseragam. Berdasarkan informasi dari anak-anak Panjaitan, Rumah Panjaitan bukan diserang oleh gerombolan garong, melainkan oleh pasukan Cakra Birawa yang menculik Panjaitan. Setelah Panjaitan dibawa peloton pimpinan Serda Sukarjo, Putri Sulung Panjaitan pun pergi mencari pertolongan ke rumah pamannya. Setelah mengamati keadaan, panser seracen melaju ke kediaman muskita. Kelak pada waktu penumpasan gerakan 30 September 1965, panser itu digunakan Herman untuk mengebuk orang-orang PKI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.